Hai teman-teman semua hari ini saya akan membuat umpan pancing yang paling dicari dan paling ditiru oleh para pemancing Oke kita ikuti saja video ini selanjutnya semua ini bahan-bahan yang akan kita pakai yaitu cap jempol pelet jitu kinoi terus juga Tenggo terus pelet cap wayang jitu dengan campurannya itu pelet ikan mas susu Oke kita ikuti saja tutorial tutorial selanjutnya ya yang pertama-tama kita masukkan kuning telur nih kuning telurnya ini harus kuningnya saja Hai sedikit dicampur dengan putihnya tidak apa-apa ini tadi sudah saya sortir Oke selanjutnya kita masukkan pelet cap wayang setelah itu setelah kita masukkan pelet cap wayang secukupnya kita aduk hingga rata-rata kita siapkan yaitu nih Tenggo Tenggo ini kita cari yang rasa keju kita hancurkan penggonya lalu kita masukkan Tenggo ini seluruhnya nah ini bisa dibeli di to apa di warung-warung terdekat Oke saya di tempat pemancingan juga atau di toko-toko umpan pancing ini sudah disiapkan Tenggo harganya murahnya 500 rupiah lalu kita aduk lagi hingga rata sampai benar-benar kalis oke setelah ini ini sudah mulai bagus sudah mulai rata kita masukkan umpan ikan pelet gitu oke umpan ini banyak dipakai ya oleh para pemancing kita masukkan secukupnya lalu kita aduk-aduk lagi hingga rata jadi teman-teman yang ingin membuat umpan pancing jangan malas-malas untuk mengaduk terus umpan hingga benar-benar benar-benar halus karena umpan ini bisa dipakai untuk berbagai jenis ikan baik itu ikan mas ikan patin ikan nila atau juga ikan bawal Oke setelah itu kita masukkan air panas oke seperti ini seginilah enggak usah banyak-banyak oke bisa terakhirnya kalau terlalu lembek nanti kita bisa pakai kinai ini sudah mulai halus aduk terus hingga benar-benar rata kita masukkan umpan pelet ikan mas micap susu ya kita masukkan secukupnya seperti ini kita aduk kembali hingga rata nah ini udah mulai udah mulai benar-benar kalis atau halus terus terus sehingga kita aduk hingga rata nah ini sudah mulai terlihat sepertinya ini masih kekurangan air nanti akan kita campurkan air hangat kembali oke dikira-kira saja rasa ini cukup terus kita aduk hingga rata oke kita aduk-aduk terus hingga rata nah seperti ini sudah mulai rata oke lalu kita masukkan umpan cap jempol ini cap jempol kita pakai cap rasa susu ya karena ini memang sudah susu tapi ini hanya untuk ini beda ini benarnya pelet ya tapi ini pelet-pelet putih yang dipakai ini pengganti dari susu biasanya kita pakai susu denko jadi kita pakai cap jempol susu ini udah bagus sekali nah seperti ini teman-teman lalu kita aduk-aduk kembali hingga rata nih kayaknya sepertinya kita masih kekurangan air masukkan air panas agak banyak oke kita aduk lagi hingga rata nah ini untuk umpan segala ikan oke teman-teman silahkan ini banyak ditiru oleh oleh para pemancing nah seperti ini ini udah mulai rata nah ini udah mulai bagus sekali tapi ini untuk lebih di meratakan lagi kita masukkan air lagi secukupnya ya ya sudah mulai agak mengental ya nah ini terserah teman-teman kalau udah cukup bagus sini sepertinya tidak perlu lebih memakai kinoi lagi cukup seperti ini nah ini seperti masih agak agak lembek ya oke kalau memang dinyata lembek kita pakai kembali ini ada kinoi nah ini pakai lah biasa yang dipakai untuk umpan juga ini adalah kinoi kristal kita pakai kinoi kristal ini secukupnya nah kino ini gunanya untuk mengeraskan tapi juga jangan terlalu banyak nanti malah kurang bagus anak kinoi ini terbuat dari indomie yang dihaluskan sehingga menyerap air oke kita aduk-aduk lagi hingga rata nah ini sepertinya sudah rata coba kita bulat-bulatkan ini udah cukup untuk mancing berbagai jenis ikan tapi saya nanti akan coba di umpan di ikan apa pemancingan ikan bawal saja tapi untuk ikan emas juga yang ini cukup bagus tapi biasanya untuk lomba ada jenis lomba yang harus mewajibkan kita memakai umpan putih kalau memang memakai umpan putih kita tidak perlu memakai pelet tapi boleh dipakai sedikit saja tidak apa-apa dan itu tidak akan ketauan biasanya dia pemancingan oke kita aduk-aduk lagi ngerata nah ini udah cukup bagus nanti akan saya pakai buat besok untuk di pemancingan oke teman-teman saya rasa ini udah cukup bagus ini bisa dipakai nah di empang kemancingan oke begitu saja salam mancing mania nah ini udah nah ini udah ya Mayan deh